Profil Rafli Selang, calon bintang timnas Indonesia yang jebol gawang Inter Milan Rafli Selang, unjuk gigi pada tim Garuda Select melawan Inter Milan U17 Ia tercatat sebagai salah satu pencetak gol kemenangan Garuda Select atas tim asal Italia itu Kejutan berhasil diberikan oleh tim Garuda Select saat mengalahkan Inter Milan U17 Dengan skor 2-1 di Stadion Gostepe Sinigaglia, Como Italia Rabu, 18 Januari 2023 Ini merupakan laga season 5 program Gradu Select Sebelumnya, mereka juga telah menghadapi AC Milan U17 pada Minggu 8 Januari 2023 Dimana Garuda Select berhasil merahan imbang skuad muda Rosenneri dengan skor kecamata Peningkatan ditunjukkan oleh akademi yang mayoritas diperkuat oleh pemain asal Indonesia itu Dua gol kemenangan Garuda Select diciptakan oleh Rafli Selang dan Lothra Widianto Profil Rafli Selang Sosak dengan nama rekap M Rafli Ikram Selang ini merupakan pesepak bola muda kelahiran terendah Tema Luku Utara 8 April 2005 Saat ini Rafli berusia 17 tahun dengan tinggi badan 165 cm Usianya terbilang cukup senior dibanding anggota Garuda Select Season 5 lainnya yang rata-rata lahir di 2006 Bukan tempat sebab, pasalnya Rafli merupakan alumni Garuda Select musim keempat Sehingga, tahun ini menjadi kesempatan kedua Rafli bermain untuk Garuda Select Pada musim keempat, Rafli lolos ke Garuda Select setelah tampil apik untuk T11 di Piala Jakarta U15 Rafli juga pernah berseragam timnas Indonesia U16 yang dilatih oleh Bimas Sakti pada 2020 Rafli masuk ke dalam skuad timnas Indonesia U16 yang berangkat ke Dubai Untuk melakukan uji coba dalam rangkaian persiapan Piala Asia U17 Ada pun alasan Rafli kembali bisa mengikuti program Garuda Select musim kelima Karena ia menewai banyak pujian saat musim keempat Ia dinilai punya kelebihan sebagai seorang pemain tengah Meski Rafli tertinggal soal kontribusi gol Kemampuannya tetap membuat jejaran pelatih Garuda Select bersedia memberinya kesempatan lagi Menanti terciptanya kolaborasi Keisuke Honda dan Sinta Yong di timnas Indonesia Skuad Garuda tembus Piala Dunia 2026 Sepak bola legenda Jepang Keisuke Honda berada di Indonesia sejak Sabtu 14 Januari 2023 Awalnya, beredar kabar Keisuke Honda datang ke Indonesia untuk menangani salah satu klub tanah air Setidaknya, ada dua klub yang dikaitkan dengan ex-manager timnas Kamboja tersebut yakni PSIS Semarang dan Persi Kediri CEO PSIS Semarang, Yoyok Sokawi, sudah membantah kabar bakal mendapatkan jasa Keisuke Honda Sementara itu, nama Persi Kediri muncul karena beberapa hari yang lalu Keisuke Honda bertemu dengan salah satu pemain sekaligus petinggi Persi Kediri, Arthur Irawan Namun akun Twitter at Indogy League mengonfirmasi kedatangan Keisuke Honda ke Indonesia bukan untuk menangani salah satu klub Indonesia Keisuke Honda disebut akan menjalankan proyek yang belum bisa diungkapkan Saat ini Honda memang sedang berada di Indonesia Tapi kedatangan Honda ke Indonesia bukan untuk menerima pinangan menjadi pelatih klub Indonesia Melainkan sedang ada proyek di Indonesia Proyek yang dimaksud saat ini masih dalam pembahasan Jadi belum boleh diberitakan Tulis akun Twitter at Indogy League Lantas, apakah ini pertanda Keisuke Honda datang ke Indonesia untuk membantu Sintayong menangani timnas Indonesia? Jika itu kesampaian, tentunya kabar yang luar biasa Sebab Keisuke Honda diketahui mampu mengangkat derajat sepak bola Kamboja Berkatangan dinginnya, Keisuke Honda menyolak Kamboja menjadi tim yang sanggup merepotkan Thailand dan timnas Indonesia Tepatnya di piala AFF 2022 Kolaborasi Keisuke Honda dan Sintayong merupakan perpaduan luar biasa Sebab dua orang hebat yang berasal dari dua negara terkuat di Asia Yakni Jepang dan Korea Selatan bakal bekerjasama mendongkrak prestasi timnas Indonesia Andai perpaduan ini tercipta Akankah timnas Indonesia bisa bermimpi untuk ambil bagian di piala dunia 2026? Berhubung di sepak bola tak ada yang mustahil Peluang itu terbuka lebar Terlebih di piala dunia 2026 Slot wakil Asia bertambah 4 Dari yang awalnya 4 menjadi 8 negara Sekarang harapannya Kepengurusan baru PSSI yang bakal terbentuk 16 Februari 2023 Sanggup membuat terobosan maksimal demi memajukan sepak bola Indonesia Timnas Indonesia makin mengerikan di piala Asia Pemain label Eropa ini bersedia dinaturalisasi Sintayong diuntungkan Ada nama pemain baru yang berlabel Eropa Dan membeli sejumlah klub kasta tertinggi di Liga Belanda bersedia untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia bisa makin mengerikan di piala Asia Jika federasi sepak bola tertinggi di Indonesia PSSI bersedia membuka pintu untuk pemain yang saat ini masih berumur 23 tahun tersebut Pemain berlabel Eropa yang bersedia untuk dinaturalisasi ini adalah Jasper Terhaid Yang merupakan rekan dari Ragnar Orat Mangun Jasper Terhaid Yang berposisi sebagai back ini yang merupakan pemain keturunan Indonesia Dan menyatakan siap jika diminati PSSI Diketahui jika Jasper Terhaid pernah membela sejumlah klub di Belanda seperti SJ Kemper Pemain yang berdarah Indonesia dari sang ayah ini adalah pemain yang berduet dengan Ragnar Orat Mangun di SJ Kemper Pada musim 2020-2021 Aksi keduanya yang turut membentuk klub tersebut promosi ke kasta tertinggi Liga di Belanda Dikutip dari Instagram at Bola Viral Ragnar Orat Mangun menyebut jika rekan ini bukanlah pemain kaleng-kaleng Hei Indonesia Kalian melihat orang ini? Jasper Terhaid Ini pemain besar Dia benar-benar Indonesia Pemain besar dari Indonesia Bawa dia Jasper ke Indonesia Kata Ragnar Orat Mangun dikutip pada minggu 15 Januari Jasper Terhaid hingga musim 2023 ini memiliki nilai transfer sebesar 3,48 miliar Saat menawarkan untuk dinaturalisasi ini Ragnar Orat Mangun berada di samping Jasper Terhaid Sementara itu dari PSSI belum pernah menyinggung nama Jasper Terhaid untuk naturalisasi Rumor transfer Liga 1 Sadil Ramdhani sosul trio gelandang timnas Indonesia ke Parsebando Parsebando di prediksi akan menjadi miniatur timnas Indonesia Setelah Sadil Ramdhani dikabarkan makin dekat gabung dengan pangeran biru di putaran ke-2 Liga 1 2022 Sadil Ramdhani sendiri sampai dikabarkan akan segera bergabung dengan Persib Bandung Usai timnas Indonesia gagal melaju ke partai final Piala AFF 2022 Jika Sadil Ramdhani bergabung dengan Persib Bandung Maka Persib Bandung akan semakin banyak di uni pemain terlabel timnas Indonesia Sebelumnya Persib Bandung telah diperkuat 3 pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia Di antaranya Maklok, Rahmat Irianto, dan Riki Kambuaya Terkait dengan 3 pemain timnas Indonesia di Persib Bandung Ketiganya akan segera bergabung di sesi latihan tim Mereka telah mengakhir perjuangan bersama timnas Indonesia Usai tersingkir di babak semifinal Piala AFF 2022 Klok, Riki, dan Rian Pertama kali bergabung sesi latihan Persib di Stadion Siliwangi, Bandung Jumat 13 Januari 2023 Maklok mengaku dalam kondisi fisik yang bagus Seusai menjalani panggilan negara di Piala AFF 2022 Bersama timnas Indonesia Klok menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan pelatih Sintayong Gelandang kelahiran Bandung ini Mencapatkan 6 penampilan hingga mencapai babak semifinal Mereka telah mengakhiri perjuangan bersama timnas Indonesia Usai tersingkir di babak semifinal Piala AFF 2022 Sadil Ramdhani lengkapi squad Persib Bandung Persib Bandung bakal menjadi klub bertabur bintang pada lanjutan Liga 1 2022 Setelah dikaitkan dengan winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani Bukan tidak mungkin Persib Bandung bakal menjelma menjadi Los Galacticos di Liga 1 Jika Sadil Ramdhani benar-benar datang membela Pangeran Biru Sinyal Sadil Ramdhani memperkuat Persib Bandung semakin kuat Jelang bergulirnya putaran ke-2 Liga 1 2022 Bahkan mantan pemain Persela Lamongan itu telah memberikan kode keras ke pelatih Persib Bandung Dir Sintayong Panggil 3 pemain ini untuk FIFA Matchday dan Piala Asia 2023 Sejumlah pemain yang tersingkirkan layak kembali dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia Untuk menghadapi agenda selanjutnya Timnas Indonesia akan bertanding di FIFA Matchday dan Piala Asia 2023 Sintayong setidaknya punya dua agenda penting tersisa bersama timnas Indonesia Terdekat ada FIFA Matchday 20 hingga 28 Maret 2023 Setelah itu, kode Sintayong dengan catatan masih dipertahankan Bakal membawa timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 pada 16 Juni hingga 16 Juli mendatang Untuk meraih hasil positif, Sintayong bisa memanggil kembali beberapa pemain yang sempat dipercaya Namun dipetepikan dalam beberapa kesempatan terakhir Di urutan pertama ada Stefano Lili Pali Lili Pali bisa menjadi salah satu opsi pemain yang dipanggil lagi oleh Sintayong Meski usianya sudah 33 tahun Ia punya pengalaman dan kemampuan yang dapat membantu permainan timnas Indonesia Terakhir kali Lili Pali dipanggil oleh Sintayong adalah pada kualifikasi Piala Asia 2023 Juni lalu Setelah itu, ia tak dipanggil lagi ke dalam squad Garuda Pedampilan Lili Pali di Liga 1 2022-2023 juga sedang impresif Dari 16 pertandingan yang dilewatinya sejauh ini Ia sudah mencetak 4 gol dan 5 asis Kedua, Irfan Jaya Irfan Jaya sempat jadi andalan Sintayong di lini depan timnas Indonesia Bahkan ia tampil sangat impresif di Piala AFF 2020 Terakhir kali Irfan Jaya menghiasi squad timnas Indonesia adalah kualifikasi Piala Asia 2023 Juni lalu Sayang, setelah itu ia mengalami cedera serius Cedera itu membuatnya tertepikan dari squad timnas Indonesia Kini ex-penggawa PSS Sleman itu mulai kembali bermain untuk Bali United dengan torehen 1 gol dari 6 pertandingan di Liga Ketiga, Terence Puhiri Terence Puhiri juga sempat mendapat panggilan dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia Namun pada akhirnya ditepikan di Piala AFF 2022 Puhiri bisa menjadi alternatif dari sisi penyerangan sayap yang dinilai tak tampil optimal di Piala AFF 2022 Penampilan Terence Puhiri juga cukup impresif musim ini bersama Bernie AFC dengan catatan 3 gol dan 4 asis